Ternyata kecintaan Lieutenant General TNI Besar Hartol Karyawan kepada Kops Barat Hijau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Benar-benar sudah sangat mendalam Bahkan saking cintanya pada Kostra TNI selama 21 tahun General Penyandang 3 Bintang Emas itu rela menghabiskan waktu untuk menelusuri arti tersembunyi Dari lambang cakra yang selama ini terpampang di jiwanya Sampai akhirnya General Kelahiran Lubuk Sikaping, Kapupaten Pasaman, Sumatera Barat itu menemukan kekuatan besar yang berada di balik lambang cakra Kostra TNI Malah tak cuma satu saja kekuatan yang ditemukan, tapi delapan kekuatan sekaligus Semua itu diungkapkan legend besar dalam tulisannya di buku yang baru saja diterbitkan yang berjudul Delapan Kekuatan Cakra Buku tersebut merupakan referensi dari sebuah perenungan panjangnya dalam pengabdian sebagai prajurit TNI selama 34 tahun Dimana selama 21 tahun berturut-turut menjadi prajurit Dharma Putra Kostrat Menurut Panglima Kostrat ke-40 itu, buku yang ditulis tersebut dapat digunakan bagi prajurit Kostrat Untuk menggali dan mengurai serta memaknai arti lambang cakra Sehingga dapat membimbing dan mengembangkan kekuatan cakra yang terdapat dalam dirinya Sehingga mampu menjadi prajurit sejati, berdisiplin, tangguh, militan, dan profesional Serta mencintai dan dicintai rakyat dalam menghadapi berbagai dinamika pendugasan Perlu diketahui, selepas lulus dari Akademi Militer pada tahun 1986 Legend besar langsung bergabung dengan Satuan Infanteri Kostrat Ia memulai karir militernya dengan jabatan sebagai Komanden Platon Kostrat Dan mencapai puncak karir dengan memegang tongkat Komando Panglima Kostrat di tahun 2018 Saat ini, ia dipercaya menjabat sebagai Komanden Pusat Kesenjataan Infanteri Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat Terima kasih telah menonton!